Pemirsa gara-gara mendistribusikan konten penyiaran ilegal, tiga orang pria harus berhadapan dengan hukum. Mereka didakwa mendistribusikan siaran Next Parabola secara ilegal di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sidang lanjutan kasus distribusi konten penyiaran ilegal milik penyedia layanan televisi satelit berlangganan Next Parabola kembali digelar di pengandilan negeri Bandung, Jawa Barat. Ketiga terdakwa, DR, L, dan N, dijerat pasal UU ITE karena mendistribusikan siaran Next Parabola secara ilegal di Sukabumi sejak tahun 2020 hingga 2022. Selama beroperasi, para terdakwa berhasil menjaring 1.500 konsumen dengan biaya langganan sebesar Rp40.000 per bulan. Hari ini para terdakwa dituntut dengan ucaman hukuman pelanggaran terhadap undang-undang ITE. Tuntutannya apa aja, Bang? Nah, kalau ini tuntutannya tadi yang kami dengar dari Daksa Perhubungan bahwa terdakwa 3, Denny Ustamin itu dihukum dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, disini akan menutup terdakwa 2. Bolehlah dengan tuntutan 2 tahun penjara, dan nanang, terdakwa 1, dan tuntutan 2 tahun penjara. Sidang akan dilanjutkan Senin pekan depan untuk mendengarkan pembelaan para terdakwa. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.